Indonesia menutup gelaran Asian Games 2018 dengan manis. Pasalnya, Indonesia mencatat sejarah baru sepanjang kekutsertaannya di ajang olahraga se-Asia ini. 31 medali emas berhasil dikumpulkan. Perolehan medali yang maksimal menggiring Indonesia berada di posisi keempat kelas semen. Sontak prestasi langkah ini membuat kita bahagia dan bangga melihat perjuangan jatuh bangun para atlet yang bersaing ketat demi mengharumkan nama bangsa. Selain apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia, para atlet berprestasi ini mendapatkan apresiasi melimpah dari negara maupun berbagai kalangan. Bonus yang didapatkan para atlet mendadak menjadi perbincangan banyak orang. Profesi atlet yang dulunya diragukan karena dinilai tidak menjanjikan untuk masa depan, sekarang justru profesi atletlah yang dinilai paling menjanjikan. Nah, sekarang ini bagaimana ya pendapat orang-orang dengan profesi atlet? Wah, kalau atlet sekarang ini sangat menjanjikan sekali, tidak seperti yang dulu-dulu. Menurut saya menjanjikan ya, sudah aman dan lebih tenang untuk para atletnya sendiri. Karena kalau dibandingkan dengan dulu, atlet sekarang itu sudah dijamin sama pemerintah untuk menjadi PNS. Jadi istilahnya kalau mereka berjuang sekarang, mati-matian di umurnya yang sekarang, mereka sudah tahu di masa depan itu sudah aman. Kalau menurut saya untuk saat ini, seorang atlet itu sudah diperhatikan oleh pemerintah untuk kejalannya sama bonusnya juga sudah lumayan oke lah. Boleh, malah saya mendukung. Karena Indonesia harus perlu banyak atlet-atlet yang luar biasa. Gue jelas, saya mau. Karena apa ya? Karena mereka itu selain bisa berprestasi, membawakan nama bangsa, mengharumkan nama bangsa, mereka juga dihargai, itu yang terpenting gitu ya. Kalau misalnya bisa mengulang waktu lagi, mau sih. Karena menurut aku jadi atlet itu adalah salah satu cara untuk bisa bawa harum nama bangsa di mata internasional. Kalau diberi kesempatan buat jadi seorang atlet, boleh lah. Karena ya melihat sekarang kan emang sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah, dan peminat buat jadi seorang atlet itu juga sudah banyak yang berminat ya. Ya, kalau menurut saya sih setuju-setuju aja. Karena dia memberikan harum nama bangsa Indonesia. Kalau menurut saya setuju. Karena mereka itu tidak main-main ya. Mempertarungkan tenaga mereka untuk memperjuangkan bangsa dan membawa nama bangsa. Setuju. Karena atas diri payah mereka ya, patut dihargai dengan setinggi-tingginya, apalagi dengan bonus yang miliaran dan juga diangkat jadi PNS. Keuntungan dan bonus yang melimpah untuk para atlet yang berhasil meraih medali emas, kini menjadi daya tarik. Kira-kira apa saja ya yang didapatkan oleh para atlet berprestasi ini? Berikut ulasannya versi on the spot. Apresiasi pertama datang dari pemerintah. Para atlet berprestasi yang sudah bertarung di Asian Games 2018 mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang fantastis. Tidak tanggung-tanggung, total dana yang dikucurkan oleh pemerintah mencapai 210 miliar. Bonus tersebut tidak hanya diberikan kepada para atlet, namun bonus juga diberikan kepada pelatih dan asisten pelatih atlet yang berprestasi. Yang menariknya, di Asian Games kali ini, bonus atlet diberikan bukan hanya kepada para atlet yang berhasil meraih medali, atlet yang tidak meraih medali juga diberikan bonus masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Bonus peraih medali di ajang Asian Games 2018 kali ini sungguh menggiurkan. Bagaimana tidak, totalnya berkisar 150 juta sampai 1,5 miliar per medali. Total bonus diberikan ke rekening masing-masing dan tidak dipotong pajak sama sekali loh, pemirsa. Apresiasi khusus yang diberikan pemerintah selain bonus uang tunai yang nilainya menjadi bonus terbesar sepanjang sejarah Asian Games, para atlet peraih medali mas, masing-masing juga akan mendapatkan rumah gratis loh. Wah, itu sih bukan cuma bonus namanya, tapi rejeki nomplok. Kebijakan tersebut diawali dengan adanya program rumah khusus yang ada di Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program rumah khusus tersebut diperuntukkan bagi petugas yang berjaga di perbatasan dan nelayan. Wapres Yusuf Kala selaku pemimpin rapat koordinasi mengatakan, kalau yang di perbatasan dan nelayan mendapat rumah, bagaimana dengan yang berprestasi? Masa tidak dikasih rumah? Dari situlah akhirnya pemerintah berkoordinasi dengan kemenpora untuk mendata siapa saja atlet yang mendapat medali mas dan akan dibuatkan rumah. Yang menariknya lagi, para atlet yang mendapat rumah ini diberi kebebasan untuk memutuskan di mana rumah gratis ini akan dibangun. Mungkin ini adalah penghargaan paling tinggi yang diberikan negara untuk para atlet berprestasi di Asian Games 2018. Memang sudah seharusnya negara mendukung penuh dan memperhatikan kesejahteraan para atlet yang sudah berjuang mengharumkan nama bangsa. Sebelumnya, seringkali mimpi buruk mengimuti para atlet akan masa depannya jika sudah tidak aktif lagi. Namun sekarang, masa depan atlet sudah cemerlang. Para atlet yang berprestasi berkesempatan diangkat menjadi PNS, Polri, maupun TNI. Bukan hanya peraih medali mas, tapi kesempatan ini juga diberikan kepada atlet peraih medali perak dan perunggu. Kemudahan ini diberikan dengan tujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan menjadi seorang atlet berprestasi dapat menjamin kehidupan di masa depan dan sekaligus memotivasi para atlet untuk mengukir prestasi yang gemilang. Selain bonus-bonus yang diberikan oleh negara, beberapa atlet ini juga mendapatkan bonus mewah dari kalangan elit yang ingin mengapresiasi keberhasilan mereka. Salah satunya adalah para atlet bulu tangkis putra yang sempat menjadi sorotan karena terlihat berbelanja di salah satu toko brand terkenal kelas dunia. Ternyata mereka belanja tanpa mengeluarkan uang sepeser pun loh. Bukan hanya tas dan sepatu, lagi-lagi mereka ditraktir belanja jam tangan mewah dengan merek bernama yang ditaksir memiliki harga fantastis. Wah, jam tangan branded ini langsung bertengger di tangan para atlet. Keren ya? Banjir hadiah untuk para atlet berprestasi Asian Games 2018 masih berlanjut. Kali ini datang dari salah satu perusahaan swasta yang memberikan emas 100 gram bagi para atlet yang berhasil meraih medali emas yang dibanderol mencapai harga Rp60 juta. Kebayangkan pemirsa, pundi-pundi yang didapat para atlet berprestasi ini sungguh menggiurkan ya. Kira-kira dari gelaran Asian Games 2018 tahun ini, siapa ya atlet yang mendapatkan total bonus paling banyak dari hasil prestasi yang dirainya? Berikut urutan tiga besarnya. Urutan ketiga dididuki oleh Jonathan Christy, pebulu tangkis putra. Prestasi meraih medali emas di nomor tunggal putra dan medali perak di nomor bergu yang mendapat total bonus Rp1,8 miliar. Urutan kedua dididuki oleh Aris Susanti Rahayu, atlet panjat tebing. Prestasi dua kali mendapat medali emas dari nomor individu dan bergu. Aris mendapat total bonus Rp2,250 miliar. Urutan pertama dengan total bonus paling tinggi dididuki oleh Javro Megawanto, atlet para layang. Sukses meraih dua medali emas dari nomor individu dan bergu juga mendapat satu medali perunggu. Javro mendapat total bonus Rp2,4 miliar. Wah, jumlah yang fantastis ya, pemirsa. Semoga dengan pencapaian para atlet berprestasi ini dapat memotivasi anak-anak bangsa yang memiliki bakat dan potensi luar biasa untuk turut serta mengharumkan nama Indonesia. Nah, kalau tadi itu merupakan geretan bonus-bonus yang diberikan Indonesia untuk mengapresiasi para atletnya, bagaimana dengan negara lain? Kira-kira apresiasi apa ya yang diberikan negara lain untuk para atletnya yang sudah berjuang di Asian Games 2018? Negara Jepang sangat berbeda. Kalau negara lain menghujani bonus para atletnya, negara ini justru tidak memberikan bonus apa-apa pada para atletnya yang berprestasi. Karena mereka menganggap mengikuti pertandingan skala kecil maupun internasional merupakan sebuah kewajiban bela negara. Jadi, terpih untuk mewakili negara adalah sebuah kebanggaan yang tak terlilai bagi para atlet Jepang. Malaysia memberikan bonus uang kepada para atlet yang berprestasi. Tapi, tidak sebanyak yang dibayangkan. Di sana, atlet berprestasi hanya mendapatkan bonus sebesar Rp80.000 Malaysia atau setara dengan Rp280.000.000 saja. Dan, aturan ini sudah disahkan sejak Asian Games 1998. Perhutan pertama sebagai negara yang memberi bonus terbesar sepanjang gelaran Asian Games 2018 diduduki oleh negara Hong Kong. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah setempat menggelontorkan dana untuk para atlet perai medali emas sebesar Rp3.500.000.000 jumlah yang fantastis. Pemirsa, tahukah Anda, kalau seringkali kita menyakiti hewan tanpa kita sadari, bolehkah kita menunggangi gajah walaupun badannya besar dan kokoh? Dan, tahukah Anda, jangan pernah biarkan anjing berjalan mendahului kita. Setelah ini on the spot, akan membahas mengenai perlakuan-perlakuan kita pada hewan yang selama ini salah. Stay tuned ya! Terima kasih telah menonton!